Saya berangkat ke Mesir tahun 1998 Dari Pekanbaru ke Cengkareng, Bandara Suta, Soekarno-Hatta Dari Cengkareng naik pesawat Menudu, Jordania Naik pesawat Royal Jordan Airlines Royal Jordan Airlines Kenapa Ustaz naik itu? Itu tiket yang paling murah Pas naik pesawat, dingin Datang promogari ngasih selimut You want? Yes Kalau bilang yes aja bisa lah kan Pakailah Pas mau turun, datang kawan saya Dimasukkan ke tas Saya tanya, ini untuk kita? Iya, kata dia Udah turun, sampai ke asrama Baru kawan saya nanya Mat, itu kan punya pesawat Kata kawanku untuk kita Berdosa kau, kata dia Itulah saya mencuri pertama kali Jadi kalau berkawan ni Pilihlah kawan ni yang baik-baik Sama pencuri, ikut juga kita mencuri Bingung saya ke mana mau minta izinnya Bapak ibu yang dibeliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala Jangan-jangan nanti ditulis pula di koran Ustaz Soman pernah mencuri di masa lagi Sampai ke Mesir Menengok sungai Nil Oh, disinilah dulu rupanya Nabi Musa dihanyutkan oleh ibunya Karena takut dipotong Fir'aun Semua anak kecil yang lahir Ini hanyutkan ibunya ke sungai Nil Wa awa'ayna ila ummi Musa Kami wahyukan ilhamkan kepada ibu Musa An'artia'i Susukan anakmu Sebelum kau hanyutkan dia Susukan dulu Artinya apa? Sebelum kau antar dia ke pesantren Kasih dulu duit Itu maknanya Susukan dulu Makan minumnya Kasih dia makan Setelah itu hanyutkan dia La ta'afi Jangan kau sedih Wa la ta'azani Jangan kau takut Jangan kau sedih Jangan kau cemas Lepaskan anakmu sejauh mata memandang Dia akan pulang di hari petang Karena dia tahu di mana letak sarang Begitulah waktu Ustaz Somad lulus dulu Mak, mak, mak Aku lulus, mak Kau mau ke mana? Mau ke Mesir Jangan kau pergi Nanti aku mati Saya anak pertama Adik saya anak kedua Adik beradik cuma dua orang Tidak ada anak perempuan Dua-duanya laki-laki Anakku tak banyak Kau jangan pergi Sini Datang abang emak saya Bila izinkannya kau pergi Aku tak diizinkannya pergi Katanya tak boleh Hari mau mati Meninggalkan belang Gajah mati Meninggalkan gading Manusia mati Meninggalkan nama Nama baik atau nama buruk Nanti kau mesti berangkat Pergi ke Mesir Tapi yang ngomong Jangan kita sebagai anak Jangan nanti kalian lulus Mak, aku lulus, mak Kau jangan pergi Aku takut kau mati Hari mau mati Meninggalkan belang Gajah mati Meninggalkan gading Nama mati Meninggalkan nama Nama baik atau nama buruk Oh emak izinkan apa tidak Jangan Minta orang lah Orang lain Minta pada tengku-tengku Alim-alim ulama kita Minta kepada tuan-tuan guru Ibu-ibu kita Supaya mengizinkan Dirayunya Mak kita Nanti baru diizinkannya pergi Empat tahun Saya tak pulang Sembilan Sembilan Dua ribu Dua ribu satu Dua ribu dua Cuman rasanya Berpisah dengan Emak empat tahun Pak Ustadz Putus Urat rinduku Putus Untung tak dironsen Anda dironsen Di rumah sakit umum Tertulis Rinduku padam Luar biasa Alhamdulillah Sekarang baru saya bersyukur Terima kasih Mak Untung mak serahkan aku dulu Ke pesantren Untung mak kirim aku dulu Ke Mesir Kalau tidak aku sekarang Sudah jadi Dracula Sudah jadi zombie Sudah jadi Sundil Bolong Sudah jadi Tuyul Ustadz Somad Sudah ceramah Empat lima menit Tadi jam lima Kurang lima belas Sekarang jam lima Tiga puluh Empat lima menit Saya ceramah Anak-anak Masih fokus Mendengarkan Tengok Satu Dua Tiga Empat Lima Anak-anak 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 Mereka ini Yang akan menjadi Bupati Gayo Luas Dua puluh tahun lagi Ini akan jadi Kepala kantor Kementerian Agama Yang lari-lari Pake wajib kaos Itu Dinas Pasar Harus bagi-bagi tugas Saya tidak marah Dengan anak-anak Bapak ini Marah Tidak Tak mungkin anak-anak Disuruh sini semua Mereka udah bagi-bagi tugas Kalau di depan Kata dia Aku mengamankan Ada pencurian sepeda motor Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT Kita ini akan mati Kita ini akan mati Mereka ini Yang akan tinggal Tengah malam Mereka berdoa Bangun Kenapa kata mereka Rabbil firli Waliwalidaya Warahamhu Maka Marabbayani Sagira Menetes Macam tetesan Embun Kedalam kubur kita Mau? Bapak mau? Kalau mau Masukkan anak-anak Kepondok pesantren Yang sudah memasukkan Anak pesantren Alhamdulillah Yang belum Memasukkan Anak pesantren Nah Dimana anakmu Sekarang SMP Bercelana pendek Lutut berkudis Dimana anakmu Sekarang SMA Pakai rok pendek Pakai rok pendek Tidak berjilbab Pagi-pagi berangkat Dikasih motor Berangkat Rambut basah Mau jadi apa dia? Habis sekolah Cabut Pergi ke toko bangunan Beli lem Putus Kabel-kabel di otaknya Bercandu narkoba Maka kita selamatkan Anak kita Siap menjadikan Seribu anak Hafiz Quran Digaya luas Maka ini yang kedepan Walau Anna Al-Quran Amanu Seandainya penduduk Gayo luas Itu beriman Wattakau Bertakwa La fatahna Alayhim Kami bukakan Pintu Barakah Minas Sama Dari langit Wal Ar Dari bumi Begitu Sultan Hasan al-Bolkiah Membuka Pondok Tahfiz Quran Di Brunei Darussalam Siapa Anak Indonesia Juara satu Hafiz Quran Di Masjidil Arab Di Makkah Al-Mukarrama Diambil Sultan Brunei Diletakkan Di Hasan al-Bolkiah Tahfiz Quran Muncul Sumur-sumur Begitu Digali Minyak Digali Gas Menjadi Negeri terkaya Karena cinta Kepada Al-Quran Pancing Rahmat Allah Dengan Al-Quran Janji siapa Allah Izakuri Al-Quran Kalau dibacakan Quran Fastami'u Dengar baik-baik Wa ansitu Diam La'allakum Turhamun Dibacakan Quran Di rumah Rumah Turun Rahmat Dibacakan Quran Di ruang Rumah sakit Di rumah sakit Turun Rahmat Dibacakan Quran Pengantin baru Kedua Mempelai Turun Rahmat Aku nikahkan Engkau Dengan Anakku Dengan Mahar Mengajarkan Surat Ar-Rahman Tunai Begitu Bapak dulu Aku nikahkan Engkau Dengan Anakku Dengan Mahar Berangkat Alat Salat Al-Quran Tak pernah Dibuka Sampai Mati Tunai Cuma Makanya Yang kemarin Nikahnya Bagi Quran Balik Dari Sini Nanti Habis Salat Maghrib Panggil Istri Panggil Anak Sini Nak Sini Istri Duduk Sini Kita Amalkan Langsung Jangan Pengajian Cuman Tinggal Di MP3 Di 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 Saja Mari Kita Amalkan Siap Habis Maghrib Mati TV Mati HP Mati Laptop Mati Komputer Kenapa mati Pemadaman bergilir Mati TV Mati HP Mati Laptop Mati Komputer Stop Pokoknya kita ngaji Istri dulu Sini Anak dulu Baca Kau dah just berapa Just 5 Tidak Ikrok 5 ya Baca Kau dah sampai mana Aku dah sampai Amma yata sa'alun Baca Amma yata sa'alun Anin nabail azim Allazihum Fihi Mukhtalifun Sampai mana Udah Ar-Rahman Dia Baca Ar-Rahman Allam Al-Quran Istri Sampai mana Yasin Bang Dari dulu Kok Yasin Yasin Persiapan Untuk Abang Nah Kau baca Yasin Baca Yasin A'udhu billahi minasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Yasin Wal-Quran Wal-Quranil Akim Udah Udah ngaji semuanya Kita tutup dengan Sadaqal Ayah tak ngaji Ayah waktu udah mau isya Lagi isya Kita lagi isya Rupanya ayah tak pandai mengaji Tapi masih syukur Dia masih membawa anak istrinya Baca Kur Baca Quran Beruntung Bapak Makanya nanti Bapak Kalau mau cari calon menantu Carilah yang lebih agak tinggi Sikit kualitasnya Daripada menantu Ini kelas ekonomi ini Yang VIP VIP Tes Buat nanti Tes Penerimaan Menantu Ketua Bapak Bupati Aceh Tenggara Dan Bupati Gayo Luas Tim pengamanan Bapak Kapolres Dan Bapak Dandim Tim peninjau Dari luar provinsi Ustadz Abdul Somad Kau mau menjadi menantu Bapak Dari Gayo Luas Iya Pak Ustadz Sudah berapa Jus hapalanmu 30 Pak 30 Jus Tidak Jus 30 Pak Grandi kau Coba-coba aja Pak Siapa namamu Nama saya Tarik Pak Apa cahal Wassama'iwat Tarik Wassama'iwat Tarik Mantap Kamu nomor dua Iya Pak Siapa namamu Nama saya Anas Pak Apa cahal Kulhu Kamu Imran Pak Surat Ali Imran Wah panjang itu Pak Apa cahal Sesuai nama Tapi Aku sehari-hari Dipanggil Kulhu Pak Apa cahal Kulhu Allah Aduh Aduh Kau cari menantu Kenangan anakku Dengan anakku Dengan maksud Naisah Cuma minggu sudah nikah Anak pun balik Menangis Oh ma Kau kenapa menangis Makin kuat nangis Nangis kenapa Rentah Rupanya mobil itu Mobil rental Ustadz Rajuddin Tahmat Baru tadi jumpa Sudah 14 tahun Tak jumpa 16 tahun 2002 Mana Ustadz K.I.H. Rajuddin Masya Allah Duduk aja bang Tak boleh tegak Kualat kita Beliau Abang kelas saya Anak-anak malis ya Belajar bahasa kitab Sama beliau Kalau sampai ada orang Dari Gayo Lewis Tak belajar kitab Sama beliau Ayah mati Di Lumbung Padi Hadiri majlis talim Pelajaran beliau Sampai saya di Maroko Ada pula Adik kelas saya Jumpa tadi Disini juga Dari Maroko Mana adik kelas saya tadi Masya Allah Udah nikah Alhamdulillah Tapi tak ada tertutup Kemungkinan untuk Pendaftaran kedua Ketiga